Fuji Utami tak habis-habis jadi sorotan neter pasalnya Fuji Utami atau lebih dikenal sebagai uti tersebut, dibanjiri oleh Hamperson ataupun THR menjelang lebaran, selain itu Pak Ganjar Pranowo berikan hadiah spesial ke Fuji Utami di momen lebaran tak hayal sosok Ganjar Pranowo turut beri hadiah spesial pada Fuji Utami pada hari lebaran. Selain itu berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen Usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febriansyah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat bisnes klas. Usai digosipkan dengan sederet artis tampan seperti Asnawi Mangkualam dan El Rumi, rumor tersebut akhirnya terbantahkan. Belum lama ini, Fuji terciduk pergi liburan ke luar negeri bareng dengan pria yang diduga kekasihnya itu. Bukan cuma berdua, juga terlihat Fadli Faisal yang ikut berlibur bersama dengan adik bungsunya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen Usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febriansyah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat bisnes kelas. Usai digosipkan dengan sederet artis tampan sepuluh.